Jangan kuliah di Turki kalau kalian tidak tahu hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhabar kadaslar Nah buat di video kali ini Aku bakal jelasin teman Di awal tadi Karena aku bilang jangan kuliah di Turki Kalau kalian gak tahu hal ini Ya kenapa? Karena Turki sedang mengalami Masa krisis ekonomi Nah tapi Supaya teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi Kita bakal bahas Lebih fokus kepada Biasiswa Turki ini worth it gak sih? Kayak gitu, kenapa? Nah menurut aku Biasiswa Turki itu worth it gak sih? Ya untuk sekarang yang aku alami Itu gak worth it sama sekali Ya kenapa? Karena yang pertama Turki sedang mengalami masa krisis ekonomi Yaitu inflasi Inflasi terburuk setanjang sejarah Nah kalau misalnya kalian lihat Semakin banyak para traveler Atau para wisatawan Atau turis yang datang ke Turki Yaitu tadi Karena nilai mata uang Turki Jatuh sejatuh-jatuhnya Yang penting kalian jangan jatuh cinta sama Kenapa bisa? Aduh dari tadi kucingnya dikondisikan gak bisa Tapi oke lah ya guys Buat funny aja Ini kucing aku namanya Ade Nah kita lanjut Kenapa biasiswa Turki itu gak worth it? Menurut aku Karena memang Biasiswa atau stipan bulanan yang diberikan itu Tidak disesuaikan dengan inflasi yang terjadi di Turki sendiri Padahal ini kita dapat biasiswa dari pemerintah Turki Atau kalau di Indonesia Kita ya dari pemerintah langsung Tapi di bawah kementerian kepemudaan olahraga Nah jadi seperti itu ya Misalkan buat untuk S1 Per bulan Untuk aku aja deh S2 Itu per bulan kita dapat 2.400 lira Nah sedangkan itu Baru naik di awal tahun kemarin 2.400 lira Padahal Lira itu sudah turunnya seturun-turun-turun banget gitu Dan barang-barang Bahan pokok Ataupun barang-barang lainnya itu Bahkan Nyewa apartemen Atau nyewa rumah Itu sudah naik Berkali-kali-kali lipat Dan harganya kita masih dapat 2.400 lira aja gitu Jadi memang gak sesuai dengan Yang diberikan gitu Tapi Untuk hal ini berbeda Tiap kota ya guys Aku tekankan Ini berbeda di tiap kota Namun untuk di kotaku Sakarya sendiri Kita Untuk biaya rumah Biaya kebutuhan pokok Biaya Lainnya itu Kalau dibilang cukup Cukup Tapi Cukup ke arah kurang Kayak gitu Yang tadinya Kalau misalnya kalian lihat di Video Ataupun di Youtube Teman-teman Award di Biasiswa Turki lainnya Mereka bisa bilang Dapat lebih Bahkan bisa nabung ini Itu Ya Itu sebelum Covid Atau sebelum inflasi Tapi setelah inflasi Dan aku merasakan sendiri Dari yang 2021 Aku di Turki Hingga saat ini Aku merasakan banget Gimana Inflasi Turki itu terjadi Biasanya Kalau aku Biasanya bakal hitung Kayak Kita dapat berapa lira Terus aku rupiahin berapa Nah Kalau ketika di awal 2021 itu Aku bisa Dapat sekitar 2 juta Sampai 3 juta Tapi sekarang Kalau 2.400 lira Dirupiahin Hanya dapat sekitar 1.200.000 Gitu Jadi memang Tidak sesuai dengan Yang diberikan Gitu Nah Jadi Itu alasan aku Tapi Kalian tidak Jangan Menjadikan Alasan aku ini Menjadi alasan yang kuat Buat Menunda mimpi-mimpi kalian Buat kuliah di Turki Nah Selanjutnya Yang ketiga Kenapa aku Tidak rekomendasiin Biasiswa Turki Untuk di tahun ini Atau di masa-masa ini Ketika masa Turki lagi Inflasi Karena nanti Jatuhnya Kebanyakan Pada Tidak kuliah Jadi Lebih fokusnya Mencari uang Tambahan Dari biasiswa Kayak gitu Karena biasiswa Tadi tidak cukup Atau pas-pasan Dan Kalian mungkin Ada tuntutan dari Keluarga Atau kalian punya Tabungan Atau kalian udah Investasi mungkin Dan sebagainya Dan itu Apa ya Kayak Menggerakkan kalian Agar bisa mencari Uang tambahan Jadi nanti Fokusnya kalian Ya Bisanya kekerjaan Gitu Tidak jadi fokus Ke kuliah Nah itu jangan sampai Nanti Kalau misalnya Kalian mutusin Buat kuliah disini Jangan sampai Kalian Ya 50-50 Antara kerja Dan kuliah Teman bagus Buat kalian cari Pengalaman Tapi itu tadi Jangan sampai Fokusnya itu Mencari Uang tambahan Atau pekerjaan Sampingan Nah itu tadi Alasan aku Kenapa aku gak Rekomendasiin Kalian buat Kuliah di Turki Karena Aba-berapa alasan tadi Tapi Tidak bisa dipungkiri Kalau kalian punya Mimpi Ataupun punya Keinginan Buat kuliah di Turki Silahkan aja Mulai dari sekarang Gak apa-apa Asalkan Kalian pintar-pintar Buat manage Keuangan Manage finansial Kalian disini Gitu Nah Tapi untuk Kegiatan lainnya Untuk kuliah di Turki Itu sebenarnya Asik Asik banget Gitu Tapi ya Itu tadi Kalau menurut aku Kalau kalian memang Udah siap-siapin mental Dan jangan sampai Nanti kuliah terbengkalai Cuma gara-gara Mencari uang sampingan Ya lebih baik Kalian Cari beasiswa Yang lain Gitu Kalau untuk Urusan Perkuliahan Insya Allah Tuh sama Hoja Kita tuh Enak ya Mudah gitu Kalau kita bisa Ngobrol Cari Apa namanya Topik buat ada obrolan Sama Hoja Atau cari temen juga Atau bahkan yang tinggal di asrama Gitu Untuk kegiatan-kegiatan di kampus Kegiatan lainnya Kegiatan mahasiswa Tuh banyak banget Kalau kalian nonton Vlog aku sebelumnya Nonton di Instagram aku Itu Banyak banget Kegiatan yang aku ikuti Dari Setel Dua tahun sebelum ini Gitu Nah untuk video kita Sampai disini dulu Silahkan kalian komen Di bawah Buat Aku Agar kita bahas Tentang apa lagi Di Turki Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh